Oke, boleh saya mulai ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat malam dari Kuba. Selamat pagi di Indonesia. Pertama tentu saya ingin mengucapkan banyak terima kasih kepada Prof. Nurlia Nurdin yang telah mengundang saya dan Bapak Ibu sekalian. Saya juga bahagia bertemu dengan dosen saya, Bu Husnul Maria. Mungkin Bu Husnul juga lupa wajah saya. Saya S2HI waktu itu dari KEMLU. Jadi betul oleh moderator tadi sudah dikenal. S1 saya dari IKIP Jakarta, Bu. Jadi saya guru jurusan Bahasa Inggris. Kemudian S2 saya waktu Bu Husnul di Sydney. Saya mengambil S2 di Macquarie University. Saya mengambil Applied Linguistic. Tahun 1993 saya selesai. Kemudian saya masuk KEMLU. Lalu saya mengambil jurusan HI. di UI. Itu sebabnya Bu Husnul mengajar saya pada waktu saya mengambil S2 di UI. Lalu penugasan saya pertama di Manila. Karena memang saya passionnya adalah ngajar, guru. maka saya mengambil S3 supaya ilmu saya masih bisa saya sharing, saya bagi untuk orang lain. Dan saat ini saya masih mengajar online S2 di Paramadina. untuk jurusan diplomasi saya mengajar ASEAN dan juga saya mengajar diplomasi publik tim teaching dengan beberapa dosen di Paramadina University. Bapak-Ibu sekalian, sekali lagi terima kasih sudah mengundang saya. Nanti saya akan sharing, tapi saya ingin terima kasih dulu kepada kolega saya, Bucut, dan juga Ibu Bucut, dan juga Pak Eko, dan juga Wanri mungkin ada di sini, dan juga ada Ibu Sisi yang ikut. Bucut, dan Pak Eko ini yang menyiapkan, karena memang Pak Eko ini sudah lama sekali sebagai local staff di KBRI, tentu memori mengenai perkembangan politik di Kuba ini punya pengalaman dan punya literatur yang cukup banyak. Mau diikin saya sharing, PPT saya, nanti mungkin saya akan mulai dengan historical perspective dulu, bagaimana sistem sejarah Kuba, kemudian baru saya masuk ke periodisasi sebelum Castro, kemudian pada saat Castro, Raul Castro, kemudian masuk pada era saat ini dengan presidennya Dias Canel. Karena waktunya terbatas, slide saya banyak, jadi nanti saya akan skip-skip saja, tapi yang penting nanti saya berikan waktu mungkin sekitar setengah jam untuk tanya jawab. Saya tahu ini mata kuliahnya adalah perbandingan politik, jadi ini menarik, dan saya bersyukur mendapat dua kesempatan menyaksikan langsung bagaimana sistem di Amerika Serikat yang sangat liberal. Sangat liberal, waktu itu saya 2017 sampai 2020 saya menjadi konsul jeneral Indonesia di Houston, kemudian 2020 sampai hari ini saya menjadi dubes di Havana, Kuba, merangkap empat negara lainnya, Bahamas, Jamaica, Dominican Republic, Haiti. Jadi kalau kita lihat dari peta, di mana negara ini adanya, mungkin juga jarang terdengar seperti Bahamas, atau Haiti, atau Dominican Republic, kita lihat petanya, inilah wilayah saya. Jadi kalau kita lihat ini Amerika yang sebegitu besar, di belakang terasnya ini ada Kuba. Di sini Kuba, Bapak-Ibu sekalian, penduduknya hanya 11,3 juta, kemudian Haiti, ini di bawah akreditasi saya, kemudian juga Dominican Republic, yang ini, kemudian Jamaica, satu lagi Bahamas. Jadi ada similarities antara negara rangkapan saya dengan Indonesia, karena memang negara ini adalah archipelagic state, negara kepulauan. Jadi memang setiap tahunnya sangat rentan dengan typhoon atau hurricane dari Gulf Mexico di sini. Jadi wilayahnya sangat dekat dengan Amerika Serikat, dari Miami ke Kuba itu cuma 45 menit pesawat. Dan politik Kuba sebetulnya juga banyak dipengaruhi oleh politik yang ada di Florida, terutama di Miami. Kalau minggu lalu atau dua minggu lalu, Bu Husnul dan juga Bu Nurlia sudah menyampaikan bagaimana sistem politik di Amerika, di mana Florida salah satu swing state, ini yang juga mempengaruhi bagaimana kondisi politik di Kuba. Dan karena memang dari sisi demografi, banyak sekali orang Latin Amerika, dan terutama orang Kuba yang ada dan tinggal di Florida. Jadi sudah jelas di mana letak dari negara, dan saya sekarang ada di sini, di Havana, yang kemarin baru kena badai. Alhamdulillah, doa Ibu Bapak sekalian, kami semua dalam keadaan selamat. Oke, kalau kita lihat, ini dua ikon negara yang dua-duanya punya kapitol dan kapitolil. Yang ini yang kiri, ini juga tempat DPR-nya Kuba yang didirikan pada tahun 1926. Yang ini kapitol Hill di Washington DC. Kita lihat gedungnya hampir sama. Gedung ini menjadi ikon dua negara, tapi punya makna, punya nilai, punya ideologi yang berbeda. Yang sebelah kiri, tradisional komunis. Yang sebelah kanan, sangat liberans. Jadi sayap kiri, sayap kanan. Jadi apa namanya, sayap kiri, sangat kiri, ekstrim kiri, yang ini ekstrim kanan, kalau kita mau lihat. Dari sisi ideologi, sisi ideologi yang satu komunis, yang satu sangat liberalis. Jadi saya beruntung ditempatkan di sini, karena saya bisa belajar kedua-duanya, dan saya melihat kita punya Pancasila yang mencoba menyeimbangkan antara keduanya. Jadi, we have to be grateful, bahwa kita punya bagaimana idealnya menyimbangkan antara kepentingan individual dan kepentingan society. Dan sekarang ini, kalau kita bicara Latin America, Bapak-Ibu sekalian, kecenderungannya memang sekarang lebih banyak ke kiri. Jadi yang baru terakhir juga Columbia, partai politik yang memegang kekuasaan, juga lebih cenderung sosialis. Kemudian juga di Meksiko, kemudian juga di beberapa negara di Amerika Latin, sekarang ini kecenderungannya lebih ke kiri. Kecuali mungkin Brazil yang masih cukup kental untuk liberalis. Oke, saya mau mulai dengan bagaimana sih historinya Kuba. Jadi sebetulnya kalau kita bicara mengenai Kuba, deman kolonialisme, masa penjajahan, Spanyol ini sebetulnya dari tahun 1492. Jadi ini mesti saya ini kan ya, hampir 350 tahun, more or less sampai sama ketika Belanda ke Indonesia. Belanda ke Indonesia sebetulnya kita mulai dari Columbus, kedatangan Columbus, Christopher Columbus yang menemukan juga di Kuba ini, tahun 1492, dan sejak itu Columbus yang orang Itali ini juga membawa misi dari Spanyol, dan sejak inilah masuk ke Kuba sehingga hampir 300-350 tahun, Kuba itu dibawa penjajahan dari Spanyol. Kemudian, postkolonialisme, tahun 1902, Kuba itu mendapat kemerdekaan yang dibantu oleh Amerika Serikat. Jadi frankly speaking, kalau kita lihat pada waktu itu Amerika pun membantu kemerdekaan Kuba untuk melawan dari penjajahan Spanyol. Jadi kalau penduduk aslinya Kuba itu sebetulnya suku Taino namanya. Jadi kalau yang sekarang ini ada dua suku yang paling menonjol adalah keturunan Spanyol dan juga keturunan Afrika yang dibawa oleh Spanyol pada waktu itu untuk membantu di kebun sugar, kebun tebu, dan juga tembakau. Nah, era sebelum Castro ini yang era Batista. Jadi Batista ini lebih pada pro-Amerika pada saat itu. Jadi ketika Amerika masuk ke Kuba, itu sebetulnya seperti Amerika yang saat ini menguasai Puerto Rico, misalnya, di S.V. Jane Island, jadi namanya protectorat country. Jadi zaman itu Kuba banyak dimasuki oleh pengaruh-pengaruh dari Amerika, termasuk Batista ini juga banyak dipengaruhi oleh Amerika. Itu sebabnya pergerakan grill dari Fidel Castro ini untuk melawan penjajahan dan dominasi Amerika saat itu, yang terlalu dominan dari sisi ekonomi. Oke, jadi kita masuk pada era Fidel Castro. Fidel Castro ini gerilya bersama Cegu Farah. Cegu Farah pernah datang ke Indonesia tahun 1959 pada waktu itu setelah revolusi, dan bersama-sama berjuang untuk menumpaskan Batista. Batista pada waktu itu dianggap sebagai koruptor, kemudian juga hanya memperkaya diri sendiri dan semuanya diatur oleh Amerika. Sehingga tidak ada kemandirian, sehingga Fidel Castro pada saat itu berjuang untuk menjatuhkan, melawan Batista, dan akhirnya dengan revolusinya, gerilyanya Fidel Castro pada waktu itu memenangkan revolusi dari tahun 1959. Hubungan diplomatik Indonesia dengan Kuba itu dimulai pada tahun 1960. Jadi waktu itu Fidel Castro menirim Cegu Farah ke Indonesia untuk menyampaikan dan mengundang Presiden Soekarno untuk berkunjung ke Kuba, dan pada saat kunjungan Soekarno ke Kuba, di tanda tanganilah hubungan diplomatik antara Indonesia dengan Kuba. Walaupun kita pernah freezing hubungannya, terutama pada waktu jatuh peristiwa G30 SPKI, pada saat itu, tetapi kemudian revive again pada era 70-an, hubungan diplomatik antara Indonesia dengan Kuba. Kemudian era Raul Castro, ini mulai 2008 sampai 2019, dan yang saat ini adalah Presiden Dias Kanel. Jadi Dias Kanel ini sosok yang sama sekali bukan dari keluarga Castro, tetapi ideologi dan sebagainya, prinsipnya masih tetap dipegang, yaitu sosialis komunis. Saya lanjutkan, Kuba ini petanya, kalau tadi peta besarnya di antara berbagai negara, yang sebelah dalam ini Gulf Meksiko, kemudian dikelilingi dengan Karabian Sea, Laut Karabia sebelah sini yang berbudak, mungkin tahu ya, berbudak ininya. Nah, Kuba memiliki 16 provinsi, dari yang kena parah kemarin adalah yang bagian sini, karena ini sangat dekat dengan putaran angin, yang terus langsung dari angin ini menuju ke Florida, yang juga meluluh lantakan, dan juga membuat banjir dan berbagai hal. Havana di sekitar sini. Ini yang kita juga terdampak. Oke, era kolonialisme, tadi sudah saya sampaikan, mengapa Spanyol sampai kemari? Karena memang perkebunan gula, tebu, itu menjadi hal yang utama selain cerutu. Makanya sampai sekarang cerutu Kuba itu sangat terkenal di dunia, cerutunya Kuba itu number one. The whole world. Gula, kita pernah impor gula dari Kuba, tetapi sekarang Kuba ini mengalami kesulitan, karena memang sistem pertaniannya, dan negara yang semua dikontrol oleh pusat, itu menyebabkan insentif dan juga keinginan masyarakat untuk bergerak di pertanian masih sangat lemah. Saya lanjutkan, jadi tadi Amerika Serikat banyak investasi di Kuba ini, terutama di gula, pertambangan, dan tembakau. Tiga hal ini yang memang Amerika kemudian mengintensifkan kontrol komersialnya atas Kuba. Jadi sebetulnya Kuba sama Amerika, tahun awal 1900-an itu berteman baik, kalau mau dibilang, berteman baik. Baru setelah revolusi Fidel Castro yang kemudian beralih ideologinya menjadi komunis, sosial komunis, dengan dipengaruhi oleh Karl Marx dan juga Lenin, ini merubah semua sistem politik yang ada di Kuba. Oke, ini mungkin saya lanjutkan. Nah, sekarang pasca kemerdekaan. Kalau Bu Nurlia pernah ke Kuba kemarin ya Bu, ya terima kasih atas kunjungannya. Mungkin Ibu masih ingat, Jose Marti ini nama airport di Kuba, ini merupakan hero atau pahlawan Kuba. Jadi ini yang merupakan penulis dan otak pemberontakan pada waktu itu untuk melawan penjajahan Spanyol juga. Jadi Spanyol itu mau datang lagi, kemudian keluar, olak-balik sama kayak waktu kita dengan Belanda, sudah keluar, kemudian mencoba lagi untuk masuk, dan sebagainya. Nah, kemudian Kuba mendapat kemerdekaannya tahun 1902, waktu itu, yang didukung oleh Amerika. Kemudian juga, sebetulnya kalau kita bicara Guantanamo, ini Guantanamo ini miliknya Kuba. Tetapi disewakan kepada Amerika sebagian, dan dijadikan untuk penjara untuk yang kelas berat, kelas didikasinya. Jadi misalnya yang teroris dan sebagainya, itu ininya diletakkan atau ditaruh di Guantanamo. Jadi kita bisa lihat, tapi memang ada batas, karena dianggap sampai saat ini itu milik Amerika Serikat. Jadi Amerika Serikat sebetulnya harus membayar sewa kepada Kuba. Oke, saya masuk sekarang ke era Batista. Jadi era Batista ini yang kemudian merubah semua, karena pada tahun 1940, Batista ini mengangkat dirinya sebagai presiden. Kemudian mengajukan konstitusi baru yang progresif, dan tahun 1944 meninggalkan jabatannya pensiun, kemudian tinggal di Florida. Tahun 1952, Batista merebut kembali kekuasaannya. Jadi saat itu Batista ini sangat terkenal, sangat korab, sangat diktator, sangat mengikuti apa yang diminta oleh Amerika Serikat. Karena kita harus lihat juga bahwa pada saat itu adalah tarik-menarik, perang dingin, antara Amerika dengan pengaruh USSR. Jadi Batista ini pokoknya sangat American-minded. Waktu itu, zaman Batista itu kasino boleh dibuka, kemudian juga banyak hal yang menjadi, membuat banyak sekali orang-orang Kuba yang merasa dianggap tidak adil dalam pemerintahan Batista. Jadi dukungan keuangan, militer, logistik, dan sebagainya, ini banyak dari pemerintah Amerika, termasuk juga melarang Partai Komunis Kuba tahun 1952. Jadi waktu zaman Batista, sebetulnya Kuba itu mengandung sistem multipartai. Multipartai. Baru setelah masuk Castro, mulai dengan one party, one politiker party, yaitu Partai Komunis Kuba. Nah ini Fidel Castro. Jadi kalau lihat karakteristik Fidel Castro, itu hampir sama dengan karakter presiden pertama kita. Makanya mereka sangat akrab, berteman. Presiden Soekarno itu bersahabat, dan sama-sama memperjuangkan konferensi Asia-Afrika, anti-imperialisme pada waktu itu, dan sama-sama berjuang sebagian negara berkembang untuk lepas dari penjajahan imperialisme. Jadi tahun 1959 inilah kediktatoran Batista, yang juga didukung oleh Amerika Serikat, digulingkan oleh gerakan 26 Juli Fidel Castro. Jadi kalau di Kuba ini ada dua yang diperingati. Pada tanggal 1 Januari, itu peringatan bagi mereka juga, karena disitulah penupasan Spanyol pergi dari Kuba, dan mereka juga merayakan 26 Juli sebagai kemenangan hari revolusi di Kuba. Kemudian Castro menjadi pemimpin partai sosialis populer, dan juga menjadi Perdana Menteri dari tahun 1959 sampai 1976, menjadi wakil majelis nasional, sekretaris pertama Partai Komunis Kuba, kemudian Presiden. Jadi banyak sekali jabatannya, tetapi memang First Secretary di Partai Komunis Kuba itu merupakan orang yang sangat berkuasa. Jadi samalah dengan China, sekretaris pertama itu sangat, sangat kuat, untuk menentukan ke depan seperti apa negara akan diatur. Mulai tahun 1959, AS secara progresif berlakukan undang-undang untuk mengisolasi Kuba secara ekonomi. Jadi embargo Amerika Serikat itu sampai hari ini sudah 62 tahun. Bayangkan Bapak-Ibu sekalian, kondisi Kuba selama 62 tahun itu dalam embargo Amerika Serikat. Sebetulnya kalau kita bicara sanksi Amerika Serikat, saya belajari dari berbagai literatur, dan juga dari berbagai informasi terbuka dari Google, dan sebagainya, this is not about ideologi. Karena kalau kita lihat dengan Vietnam, kan juga komunis, dengan beberapa negara yang komunis, Amerika punya hubungan yang baik. Tetapi dengan Kuba, ini karena memang pada waktu Fidel Castro merubah menjadi, melakukan revolusi, dan juga mengambil alih semua perusahaan-perusahaan Amerika Serikat yang ada di Kuba ini, misalnya saja tadi saya sudah sampaikan, perusahaan minyak, dan sebagainya, itu dinasionalisasi oleh Castro, dan tidak ada ganti rugi. Tidak ada ganti rugi, sehingga interest group, pressure group yang ada di Amerika Serikat, terutama para lobby, dan juga para pengusaha itu mempush pemerintahan Amerika Serikat untuk menjatuhkan embargo, terutama embargo ekonomi. Kemudian, sampai hari ini, embargo itu masih terus berlangsung, dan Indonesia selalu mendukung Kuba agar dicabut embargo dari Amerika Serikat. Jadi, yang terakhir, resolusi PBB itu, kalau saya tidak salah, 180 negara mendukung Kuba agar Amerika Serikat mencabut sanksi ekonominya. Tapi, sampai hari ini, sanksi ekonomi masih berlangsung. Kemudian, ada peristiwa sebelumnya, invasid Lugbabi, pada waktu ini, ini karena memang ketegangan politik antara USA, dengan Amerika Serikat. Pada waktu itu, Rusia ingin mengirimkan misail, misailnya ke Kuba, kemudian, sampai tahun apa namanya, 1963, akhirnya ada kesepakatan pada waktu itu di Paris, agar krisis misail di Kuba ini bisa terselesaikan, Uni Soviet akhirnya batal untuk menaruh misailnya di Kuba, dan Amerika Serikat juga menarik misailnya di Turki, pada waktu itu di Turki. Sehingga, sejak itu, Uni Soviet mundur dari Kuba, kemudian juga AS mundur untuk menaruh misail dupirnya di Turki, dan kesepakatan itu dilakukan di Paris. Tapi, embargo tetap dijatuhkan sampai hari ini. era Fidel Castro, AS sebetulnya tidak menyerang Kuba secara terang-terangan, akan tetapi perang dingin antara Castro dan Amerika Serikat terus memuncak. Dan ini berapa kali, saya dengar ratusan kali Fidel Castro ini akan dibunuh oleh kelompok-kelompok tertentu, baik dari Amerika tetapi selalu dapat lolos. Dan yang menarik adalah pada waktu itu sebetulnya Castro itu awalnya dia masih cukup baik hubungannya dengan Amerika Serikat. Dan minta bantuan Amerika Serikat untuk memberikan arms persenjataan ke Kuba untuk mempersenjatai melawan kelompok-kelompoknya Batista. Tetapi memang Amerika Serikat tidak memberikan sehingga pada waktu itu Castro melihat Qiblat ke USSR dan Nikita Khrushchev pada waktu itu yang menjadi presiden di USSR memenuhi membantu Kuba untuk memberikan persenjataan kemudian juga membeli sugar membeli gula dari Kuba dan juga memberikan pelatihan-pelatihan terutama untuk spionasenya. Jadi Kuba ini kuat dari sisi spionasenya dari sisi spy-nya dan bantuan dari Rusia sangat besar ke Kuba sampai akhirnya tahun 1991 ketika Uni Soviet runtuh dan ini menjadi pukulan ekonomi yang paling dahsyat di Kuba dan banyak yang lari dari Kuba ke Amerika Serikat terutama di Florida termasuk juga demonstrasi itu besar-besaran demonstrasi yang terbesar kedua adalah pada Juli tahun lalu 2021 karena memang orang sudah sulit mencari makanan kemudian juga listrik mati kemudian juga bensin juga sulit sehingga menyebabkan demonstrasi yang cukup besar di Kuba ini jadi memang Kuba menghadapi salah satu krisis sosial ekonomi yang terparah setelah blok sosialis runtuh dan tapi dia berteman dengan Hugo Saves dari Venezuela yang juga saat ini mendapat sanksi kemudian juga dengan Kolumbia jadi sama-sama sosialis dan bantuan like-minded countries dari sisi ideologi mereka hampir sama dulu pada waktu Castro agama itu tidak diizinkan orang tidak bisa ke gereja padahal gereja di sini banyak sekali karena Castro mencurigai gereja itu dijadikan tempat untuk berkumpul berdiskusi untuk menjatuhkan Fidel Castro sehingga gereja-gereja banyak ditutup sampai akhirnya ketika paus datang ke Kuba tahun 97 barulah mulai sedikit demi sedikit gereja mulai dibuka kemudian datang kembali paus Benek bitus yang kedua dan hari ini gereja sudah mulai diperbolehkan bagi rakyatnya dan juga ada masjid satu namanya meskita abdallah yang dijadikan tempat untuk orang muslim di Kuba ini saya sempat datang ke klasik karku Nurlia gak sempat waktu itu ini mobil Hope yang berkunjung ke Kuba tahun 94 Bapak Ibu teman-teman sekalian ada beberapa hal yang diterapkan oleh Fidel Castro pada saat ini karena memang embargo ya karena memang embargo dari tahun 1960 maka ada tiga hal yang dijamin oleh Fidel Castro pertama adalah soal pendidikan pendidikan di Kuba mulai dari SD SMP SMA S1 S2 S3 gratis jadi gratis yang kedua kesehatan apapun itu juga gratis mau operasi mau apa segala macam itu gratis yang ketiga kalau kita punya apa namanya sembako nah di Kuba setiap bulan setiap keluarga itu mendapat sembako dan dibeli dengan harga yang murah 150 peso ini saya contohkan ini libreta libreta ini diberikan kepada setiap keluarga setiap rumah apa saja yang didapat setiap bulannya ada beras dikasih cooking oil dikasih kadang-kadang gula kadang-kadang kopi jadi apa yang tersedia itu diambil di botega namanya jadi memang toko khusus untuk para rumah-rumah yang ada di Kuba ini sebagai bentuk bantuan dari pemerintah ini Cey Guvara mungkin pada kenal pernah menjadi komandan revolusi ideologi penyelenggara negara presiden bank nasional dan menteri perindustrian tapi sebetulnya dia bukan orang Kuba tapi dia orang dari Argentina yang punya jiwa sama-sama pada waktu itu untuk against imperialism setelah Fidel Castro meninggal maka dilanjutkan pemerintahan pada adiknya Raul Castro Raul Castro juga jabatannya banyak menjadi presiden Dewan Negara menjadi sekretaris Republik Kuba sekretaris pertama Komite Sentral sekarang masih hidup orangnya tapi usianya sudah cukup tua kepala Departemen Angkatan Bersenjata Kepala Negara dan Kepala Pemerintahan dan menjadi Presiden sejak 2008 apa yang berubah dari pemerintahan Fidel Castro ke Raul Castro pada era Raul Castro ini mulai ada sedikit perubahan terutama hubungan dengan Amerika Serikat itu sebabnya Presiden Barack Obama pada masa pemerintahannya yang kedua tahun 2015 ini berkunjung ke Kuba jadi tidak banyak Presiden yang berkunjung ke Kuba yang saya catat pada era setelah kemerdekaannya Kuba ini hanya satu-satunya adalah Presiden Barack Obama dan pada saat itu mulai banyak berdatangan para peusaha dan sebagainya dan juga ada perjanjian untuk tukar-menukar tawanan kedua negara antara Kuba dengan juga Amerika Serikat dan Amerika Serikat mulai meningkatkan hubungan diplomatiknya pada saat Raul Castro termasuk membuat undang-undang baru investasi asing di Kuba karena sebelumnya memang agak sulit dan AS menghapus Kuba dari daftar sponsor teroris internasional pihak swasta mulai diberikan kelonggaran untuk bidang ekonomi karena di sini ini semua ekonomi dimiliki oleh militer BUMN lah semua kalau mau dibilang kecuali restoran yang kecil tapi hotel transportasi kemudian juga supermarket dan sebagainya itu owned by government owned by militer terutama jadi di belakangnya pasti ada ada militernya Kuba yang berbisnis lalu sistem UMKM ke pemilikan rumah tadinya semua rumah itu milik negara tapi mulai zaman Raul sudah mulai diizinkan demi sedikit warga boleh memiliki rumah jadi kalau saya mau bicara politik di Kuba sebetulnya banyak dipengaruhi oleh politik Amerika Serikat ini tarik menarik dan terutama karena seperti yang waktu lalu Ibu Husnul dan Ibu Nur juga menyampaikan Florida adalah swing state jadi kepentingan politik baik itu republikan maupun juga demokrat sangat besar di sini dan elektoral college-nya juga di Florida ini sangat tinggi oleh karena itu pada saat Presiden Trump Trump membutuhkan dukungan orang-orang Kuba yang sudah menjadi orang Amerika yang membenci Castro untuk bisa mendukung Presiden Trump oleh sebab itu Trump sangat sangat keras membenci pemerintahan Kuba sehingga yang tadinya pada saat Barack Obama hubungan diplomatik dan juga kedua negara sudah membaik ketika Trump dengan nasionalis sempit American First maka hubungannya menjadi rendang kembali saat ini Kuba dipegang oleh Miguel Dias Kandagudas jadi ini juga dia posisinya banyak sekali jabatannya pada Januari 2021 semula Sekretaris pertama Komite Sentral PCC ini dipegang oleh Raul Castro tapi karena Raul sudah sangat tua sekarang ini diserahkan kepada Dias Kanal jadi dia menjadi Sekretaris pertama PCC Presiden Dewan Negara Kepala Negara kemudian juga banyak sekali very very powerful sayangnya di Kuba ini soal check and balance dan sebagainya tidak berjalan karena memang Presiden tidak dipilih langsung oleh oleh rakyat jadi barangkali kalau kita lihat teori demokrasi mungkin representatif demokrasi karena dipilih melalui parlemen tapi parlemen kan sudah direkayasa sudah punya calon sehingga mungkin mirip-mirip zaman kita waktu order baru semuanya sudah diatur tetapi kita di Kuba ini hanya mempunyai satu partai politik ini langkah yang dilakukan Miguel Diaskanel Diaskanel ini sudah mulai ada perubahan dulu mata uang di Kuba ketika saya datang itu ada tiga peso kemudian CUC dan juga USD jadi tiga itu digunakan sekarang cuma dua hanya peso dan USD tapi USD pada waktu bulan Juni yang lalu ini juga tidak bisa digunakan karena embargo dan sebagainya tapi kalau kita going to the black market orang semua masih menggunakan USD saya masuk kepada sistem politik Kuba Bapak Ibu yang saya alamati tadi kita sudah bicara sedikit mengenai latar belakang history Kuba Kuba memiliki sistem politik sosialis sejak 59 berdasarkan prinsip satu negara satu partai yaitu partai komunis secara konstitusional negara ini memang negara sosialis Marxis Leninis dan dipengaruhi oleh ide-ide politik dari Karl Marx dan juga Engels dan juga Lenin jadi Castro Fidel Castro tidak percaya dengan sistem liberal karena terlalu gapnya besar antara yang kaya dengan yang miskin oleh sebabnya dia belajar mengenai sistem Marx yang mencoba untuk menyamaratakan kepemilikan lebih pada sosialis dan pemilikan individualis ini sangat kecil berperan di dalam ideologi Marx dia punya dewan negara nanti saya mungkin saya tunjukkan strukturnya kemudian dari partai komunis itu ada ormas-ormasnya jadi kayak jaman kita juga Polkar kan ada wings pemuda kemudian perempuan kemudian kelompok buru kelompok petani kelompok segala macam itu merupakan wings wings-nya organisasi wings-nya partai komunis yang ada di Kuba dan struktur masyarakat Kuba secara keseluruhan mempunyai hubungan dengan partai komunis di Kuba sistem politik Kuba sejak kemenangan revolusi Kuba ini secara formal merupakan demokrasi kerakyatan dan cenderung sebetulnya diktator karena tidak melibatkan partisipasi rakyat secara langsung jadi tidak ada pemilu di sini di Kuba semuanya lewat representasi ada di tingkat pusat namanya majelis nasional itu yang hampir sama dengan MPR DPR itu semuanya dipilih dari bawah ke atas ke atas kemudian naik lagi dari sisi municipality ke kecamatan kemudian naik provinsial level kemudian naik ke atas jadi termasuk juga gubernur tidak dipilih langsung tetapi dipilih dalam partai politik tersebut kemudian diangkat ini tadi saya sudah sampaikan Miguel Dias Kana pemimpin Kuba pertama yang lahir setelah revolusi Kuba dan juga bukan dari keluarga Kasro jadi anak-anaknya Fidel dan anak-anaknya Raul ini juga tidak terlalu berperan di dalam partai komunis tapi memang ada yang jenderal ada yang beberapa posisi cuman tidak terlalu menonjol nah jadi kalau kita bicara partai politik di Kuba Kuba adalah negara republik kesatuan ada partai komunis dan tidak ada partai yang diizinkan untuk berkampanye atau mendukung kandidat untuk pemilihan kandidat untuk pemilihan majelis nasional atau MPR dicalonkan oleh organ-organ yang dikontrol secara ketat oleh partai kandidat dipilih berdasarkan referendum individu kemudian juga majelis terpilih sebagian besar dari anggota partai dominan dan kandidat non-afiliasi pemilu di Kuba tidak bebas tidak demokratis akibatnya menunjuk rasa politik oleh partai-partai posisi hanya terjadi secara sporadik jadi partai oposisi partai bayangan juga tidak terlalu menonjol waktu itu Bu Prof Nur pernah nanya apa betul anggota DPR di sini tidak dibayar gajinya betul Bu kenapa tidak dibayar karena para anggota DPR MPR di sini dia punya pekerjaan yang tetap misalnya dia mewakili jadi guru atau mewakili petani atau mewakili dia punya pekerjaan masing-masing punya pekerjaan masing-masing dan dari pekerjaan itulah dia mendapat bayaran tapi bukan bayaran sebagai anggota MPR atau sebagai anggota DPR jadi ini lucu juga saya baru pelajari ternyata seperti itu kondisi yang ada di Kuba dengan gaji yang sangat terbatas sesuai dengan pekerjaannya masing-masing jadi mostly semua anggota MPR DPR di sini adalah pegawai negeri yang memang digaji oleh negara ini ada beberapa partai tidak resmi sebetulnya yang ada di Kuba ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 8 partai tapi tidak terlalu menonjol dan juga tidak ada kiprahnya juga jadi partai komunis ini didirikan tahun 65 terutama yang di bawah di bawah Vida Castro setelah revolusi jadi ini satu-satunya partai politik yang diakui di Kuba badan tertinggi adalah ada di Kongres Partai dan Kongres Partai ini akan bertemu setiap 5 tahun sekali yang terakhir pada 19 April 2021 Kongres Partai mengadakan pertemuan untuk membahas hal-hal yang terkait dengan kondisi dalam negeri di Kuba jadi Komite Sentral ini badan tertinggi bertemu dua kali setahun tugas dan tanggung jawabnya sehari-hari dipegang oleh politbiro jadi kalau kita bicara check and balance dan sebagainya saya juga bingung ya dimana check and balance-nya siapa yang mengontrol dan sebagainya karena seperti Presiden itu punya punya kekuasaan yang sangat besar apalagi dia menjadi First Secretary di Partai Komunis kaderisasi dan rekrutmen dilakukan sejak Bibi melalui organisasi Pramuka jadi mereka ada organisasi Pramuka ada organisasi pemuda komunis ada federasi pelajar universitas kemudian juga ada federasi wanita Kuba ada anggota serikat Kuru Kuba jadi semua elemen masyarakat itu merupakan bagian dari Partai Komunis Kuba ininya federasi asosiasi petani kemudian banyak sekali komponen-komponen dan organisasi-organisasi masyarakat yang didirikan oleh Fidel Tasro termasuk teman-teman sekalian pres di sini Presa Latina misalnya itu didirikan oleh Fidel Tasro jadi semua berita itu semua versinya versinya government versinya government termasuk grandma itu juga koran milik Partai Komunis kalau kita cari koran yang terhadap di luar itu itu kebanyakan koran dari Amerika yang kita baca atau dari orang-orang yang tidak ini dengan kasro jadi sulit mendapatkan informasi yang lengkap dan juga berimbang seperti di Indonesia kita punya pilihan yang banyak di sini pilihannya tidak banyak termasuk juga seberapa buruk dampak dari ini Ian itu juga agak susah nyari informasinya di sini organisasi lainnya ada asosiasi penjuang revolusi kuba ada union of jurnalis of kuba dan sebagainya semuanya ini organisasi yang terkait dengan Partai Komunis kuba jadi majelis kekuatan rakyat nasional ini seperti badan legislatif kalau kita bicara bias politika legislatif dan eksekutif ini nyatu dua-duanya mana yang ini mana yang itu segala macam dia masuk di legislatif dia masuk di yudikatif dia masuk di ini semuanya memang kontrol itu di Partai Komunis yang menjadi memiliki peran yang sangat besar mungkin nah ini dia strukturnya bisa dilihat ya majelis nasional kekuatan rakyat itu seperti MPR MPR DPR dia akan memilih presiden tapi presidennya kan sudah digarap artinya sudah ditunjuk siapa yang akan jadi presiden gak ada calon kandidat satu kandidat dua gak ada cuma satu dan majelis nasional ini juga membentuk namanya Dewan Pertahanan Nasional National Defense Council yang lucunya presiden itu juga memilih perdana menteri di sini perdana menteri di sini ini hampir sama seperti Menko jadi seperti menteri koordinator menteri koordinator kemudian presiden juga mengangkat jaksa umum mengangkat BPK kalau ini namanya pengawas umum ini kayak BPK kemudian perdana menteri ini dibantu oleh tiga wakil perdana menteri jadi kalau kita ada Menko ekonomi Menko politik ada Menko PMK itu di bawah perdana menteri lalu ada state council sini ada state council kemudian ada pengadilan tinggi kemudian ada komisi pemilu KPU tugas tugas KPU ini lebih banyak membuat regulasi tapi juga membuat apa namanya menseleksi menseleksi siapa yang akan menjadi apa namanya yang duduk duduk di apa namanya jabatan jabat ini kemudian ada Dewan Menteri juga menterinya saat ini ada berapa ini 20 mana tadi catatan saya ada 23 menteri 23 menteri 5 menteri perempuan yang menarik di Kuba Kuba itu perempuan yang duduk di parlement itu jumlahnya 52% tertinggi kedua di dunia kalau kita kita buka IPU-nya ini International Parliament Union Kuba itu rankingnya kedua tertinggi di seluruh dunia 52 koma samping persen itu perempuan jadi luar biasa karena perempuannya juga pendidikan cukup maju sangat maju karena semuanya gratis dan sangat aktif termasuk di dalam diplomasi Bapak Ibu sekalian Kuba sekarang menjadi anggota Dewan HEM di PBB dan tahun depan dia menjadi presiden untuk G77 G77 ini untuk developing countries dan dia run untuk presiden jadi memang diplomasinya juga sangat seperti cabai rawit kecil jumlahnya di masing-masing kedutaannya tapi sangat apa namanya tajam dan punya kekuatan yang besar lalu ada pemerintah provinsi gubernur dewan provinsi sini gubernurnya pun juga bukan pemilihan langsung tetapi juga dipilih dari dari bawah terutama dari partai komunis baru naik ke atas jadi ini struktur pemerintahan yang ada di Kuba sampai pada tingkat yang terendah sebetulnya di municipality artinya tingkat kecamatan kalau di kita karena jumlah penduduknya juga cuma 11,3 juta jadi yang paling rendah adalah di municipality walaupun di bawahnya juga ada barrio barrio namanya jadi kayak RT atau RW Dewan Negara Dewan Menteri tugasnya apa nanti bisa dibaca tapi tadi sudah lihat bagaimana strukturnya supaya dapat pemahaman pemerintahannya pemilu di Kuba sistem pemilu di Kuba memiliki undang-undang pemilu tahun 1992 jadi ada dua pemilu untuk memilih deputi Majelis Nasional Kekuasaan Rakyat ini tadi yang MPR DPR pemilunya di dalam itu tadi di antara mereka untuk memilih ketua wakil dan sekretaris saja serta ketua wakil dan sekretaris Dewan Negara dan wakil-wakil Majelis Provinsi yang diadakan lima tahun sekali jadi pemilu tidak memilih presiden secara langsung tetapi memilih anggota parlement yang berjumlah 612 orang jumlah anggota parlement lalu Dewan Negara ada 31 anggota jadi yang Dewan Negara di sini ini ada Dewan Menteri jumlahnya di sini mereka baru mengganti konstitusi tahun 2019 dan yang menarik dari konstitusi yang saya baca ini ada dua hal yang pertama adalah mengenai peran perempuan di social development di social development itu disebut di dalam konstitusinya kemudian kemudian yang kedua kebebasan untuk beragama itu juga disebut jadi ini menarik saat ini kita kalau mau ke masjid kita mau ke gereja itu diberikan kesempatan walaupun di setiap sudut di antara mereka itu pasti ada yang ditugaskan sebagai spy mata-mata untuk bisa mengamati mana-mana saja yang memang against pemerintahan di sini komposisi majelis proses pemilunya jadi memang dari bawah jadi memang ini modelnya representatif demokrasi tidak daerah demokrasi ini konstitusi Kuba terakhir 2018 kemudian diundangkan 2019 reformasi konstitusi di Kuba yang pertama soal pengapuan properti pribadi jadi sekarang rumah itu boleh dijual ke rakyat yang lain kalau dulu semuanya milik negara tidak bisa hanya swap katanya tuker tapi sekarang sudah boleh dijual ke publik dan banyak yang menjual saat ini karena memang kalau dari sisi ekonomi Kuba semakin sulit sehingga banyak orang yang ingin ke Amerika dan masuk ke Amerika secara ilegal melalui jalur Nicaragua kemudian mereka ke Meksiko kemudian melewati Rio Grande Rio Grande itu sungai yang besar jadi banyak sekali ilegal migran yang berasal dari Kuba dan mereka menjual rumah mobil dan sebagainya sehingga kalau dolar kita tukar secara official itu 1 US dolar 24 peso kalau kita tukar di pasar gelap sekarang ini 1 dolar itu bisa 180 peso jauh banget perbandingannya ini nanti bisa dibaca mungkin isi reformasi konstitusi di Kuba nah yang menarik adalah yang terakhir adalah Kuba ingin menunjukkan mereka sebagai negara demokrasi demokratis jadi baru-baru ini ada family code jadi kode atau peraturan mengenai keluarga dan untuk peraturan ini mereka mencoba untuk melakukan referendum jadi orang-orang rakyat itu diminta mengisi setuju atau tidak setuju dan turn out dari referendum tersebut adalah 66% menyatakan setuju mengenai family code itu salah satu dari isi family code itu adalah LGBT perkawinan sesama jenis itu diizinkan ini sesuatu yang 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 baru di Kuba yang kami juga sedang mempelajari apalagi yang jadi isi utama dari family code ini karena memang tanggal 25 September ini hari terakhir untuk referendum tetapi tanggal 27-nya Badai Ian menimpa Kuba sehingga belum sempat lagi untuk dibahas dan diundangkan mengenai family code ini informasi ini tadi saya bilang hak LGBT dan ternyata yang sponsori dari hak-hak LGBT ini adalah putrinya Raul Castro Mariela Castro yang berupakan Direktur Pusat Pendidikan Seks Nasional Kuba jadi banyak yang kalangan gereja juga menentang masalah ini tapi kalau dilihat dari hasil referendum katanya 66% mendukung referendum tersebut jadi dalam konstitusi itu disebutkan persatuan antara dua orang dengan tanggung jawab yang benar-benar setara itu dibolehkan kalau dulu disebutkan satu pria dan satu wanita itu namanya pernikahan tapi yang sekarang itu dihapuskan dan dirubah menjadi kata-kata yang ada di bawah ini jadi memang perubahan mendasar Fidel Castro ke Raul dan Dias itu nampaknya sangat lamban sangat lamban walaupun istilah revolusi Kuba revolusi itu hanya merubah dari Batista ke Fidel Castro tetapi perkembangan ke sini ini sangat lamban tidak seperti misalnya China walaupun satu partai komunis tapi sistem ekonominya sudah sistem ekonomi market kalau di Kuba sistem ekonominya masih dikontrol oleh pemerintah walaupun mulai sedikit demi sedikit untuk UMKM misalnya restoran dan juga untuk pedagang-pedagang kecil itu sudah dibolehkan tetapi pada dasarnya yang besar itu masih semuanya dimiliki oleh militer dan pemerintah waktu tahun lalu 11 Juli 2021 ini ada demonstrasi yang cukup besar dan para demonstran ini dihukumnya sangat berat antara 4 sampai 30 tahun kemudian atas desakan Dewan Ham Internasional beberapa orang kemudian dilepaskan dari penjara terakhir kali Bu jadi sekarang ini memang kami mengalami kelangkaan BBM bahan makanan belum lagi obat-obatan diplomasi yang dilakukan oleh Kuba untuk Indonesia Kuba ini sangat banyak membantu ada 9 orang mahasiswa pendokteran yang dapat beasiswa dari Kuba lalu Kuba juga membantu kita pada waktu tsunami dan juga gunung Merapi meletus mereka mengirimkan dokter-dokter ke Indonesia nah pada hari ken yang terakhir kemarin ini ada 5 orang yang tewas saat ini kita masih tidak ada listrik dan sulit mencari bensin Alhamdulillah untuk Wisma terutama Bu Nur kita dapat solar sehingga kita bisa silaturahmi lewat acara saya kira itu sekian terima kasih Ibu selamat menikmati